Sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Dengung, Desa Sundang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, dibiarkan menggunung tidak terurus. Sampah menggunung di TPA Dengung tidak terurus diduga karena tidak tersedianya anggaran bahan bakar minyak, kini solar untuk mengoperasikan alat berat dan armada angkutan sampah. Tidak beroperasinya alat berat membuat sampah menggunung dibiarkan begitu saja. Alhasil sampah berantakan dengan berserakan memenuhi area TPA Dengung sampai menutupi akses jalan. Menurut penuturan pegawai TPA Dengung Herman, kondisi tersebut baru terjadi pada tahun 2021. Dia menjelaskan kondisi tersebut terjadi akibat satu alat berat berupa eskavator atau beko rusak dan tidak tersedianya anggaran BBM. Ia mengungkapkan kondisi sampah TPA Dengung berantakan sejak ditinggal Kepala UPT TPA Dengung terdahulu, Varian Shah, yang pensiun tahun lalu dan saat ini sudah almarhum. Menurutnya, saat dikelola almarhum, sampah di TPA Dengung tidak sampai menggunung hingga menutupi jalur pembuangan. Hal tersebut karena pengelolaan dilakukan dengan sistem sanitari landfill atau ditimbun menggunakan tanah. Herman mengatakan, Kepala TPA Dengung sekarang ini dijabat oleh Johan. Ia baru tiga bulan menjabat. Kondisi tersebut juga membuat para pemulung kesurutan mengaih sampah. Semua ketahuannya, Piala Adipura Lebak diraih salah satunya berkat pengelolaan sampah di TPST Dengung dilakukan secara baik. Pada saat itu, dirinya juga mendapatkan pengarahan agar ikut Andri menjaga lingkungan TPA tetap rapi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.